Okay, so, apparently we're gonna be in the biggest swimming complex, not in the country, but in the continent. Can you believe it? And I bet I'm gonna have so much fun. I can't wait! Hi guys, selamat datang di Sukamakan.net bersama saya, Ayu Petre. Dan ini ada Matt juga. Juga di belakang kita itu lagi ngantri di loket, ada Ayah sama Nenek. Kita jalan-jalan di Hoidu Soboslu. Ini desa lagi di Hongaria, tapi mereka punya kolam renang yang paling gede di seluruh Eropa. Terus Matt ini suka banget renang, jadi kita mau ke dalam main-main. Orang-orang Hongaria itu guys sangat suka olahraga air. Mungkin karena mereka nggak punya laut mungkin ya, jadi mereka itu sangat menghargai air. Dan mereka banyak memenangkan medali emas dalam olahraga air, misalkan waterfollow, kayaking, terus apalagi renang. Mereka punya juara dunia renang banyak banget. Ya, jadi pokoknya orang sini itu suka banget renang. Jadi memang banyak banget kolam renang di sini. Padahal mereka beroperasi cuma pada musim panas aja, jadi cuma sekitar 4 bulan aja. Kalau musim dingin, tempat-tempat kayak gini biasanya tutup. Tapi kalau musim panas kayak sekarang, rame banget. Jadi mereka emang suka banget renang, suka banget kolam renang. Mereka bilang namanya stront gitu. Kalau kolam renang itu namanya stront di sini. Terus yang lebih lucu, anak-anak sini lebih familiar sama renang daripada theme park. Karena di seluruh Hongaria nggak ada satu pun theme park. Tapi kolam renang banyak banget. Oke guys, kita masuk dulu. Ini Matt sama nenek yang mau renang. Saya sama ayah mau nge-vlog aja, lihat-lihat keadaan di sini. Jadi orangnya rame banget-banyak banget kalau musim panas. Banyak orang yang cuma duduk-duduk aja berjemur atau piknik. Dan mereka bajunya ya kayak gitu guys. Seperti yang kalian bisa lihat itu di sini. Hai Matt. Hai. Kamu mau kemana? Renang. Renang, yee, have fun. Sementara Matt renang sama nenek. Saya kencan sama ayah keliling tempat ini untuk ditunjukin ke kalian. Jadi tempatnya ini gede banget dan kolam renangnya banyak guys. Dan itu berpencar satu dengan yang lain. Jadi kayak satu desa itu isinya kolam renang semua. Anyway teman-teman, kalau orang Hongaria pergi ke kolam renang, itu nggak cuma untuk renang aja, tapi juga untuk piknik, untuk berjemur, untuk makan. Pokoknya macam-macam deh. Jadi di pinggir kolam renang itu banyak banget toko-toko. Toko alat-alat renang kayak gini. Mainan, baju renang, terus toko makanan, restoran, warung, dan lain sebagainya. Jadi setelah renang, biasanya kita suka lapar kan. Langsung aja pesen makanan di situ, langsung makan di tempat. Kalau di sini, renang pakai bikini itu udah biasa ya teman-teman. Kalau saya terus terang, masih belum bisa. Udah 15 tahun di luar negeri, tapi tetap aja kalau renang ya. Paling nggak pakai rest guard gitu. Kalau di Singapur dulu banyak orang pakai rest guard, karena di sana budayanya macam-macam. Jadi banyak orang India, orang Malaysia, orang bule, macam-macam. Jadi mereka terbiasa lihat, pakai baju renang yang aneh-aneh, kalau menurut mereka gitu. Kalau di sini, jarang orang asing, jadi semuanya ya pakai gini. Kalau saya renang pakai rest guard gitu, malah dilihatin sama orang-orang di sini. Gitu. Jadi emang budayanya beda sama budaya kita ya. Jadi banyak banget kolam renangnya di sini guys. Yang sebelah sana tadi kolam renangnya, airnya panas. Terus nggak seberapa dalam. Jadi Matt tadi pergi ke sana sama nenek. Terus yang sebelahnya lagi ini, airnya agak dingin. Terus yang di sini, ini ada ombak buatannya. Jadi mungkin karena di sini nggak ada laut ya, orangnya kreatif dong. Kolam renangnya ada ombak, tapi datangnya cuma kira-kira setiap 15 menit aja. Jadi kalau kita nunggu di situ, setiap 15 menit nanti ada ombak, dan seru banget. Cuma Matt kayaknya nggak tertarik, karena dia cuma mau renang aja di sebelah sana. Jadi kalau kalian datang ke swimming complex di Hungary, bisa milih mana kolam renang yang paling sesuai dengan pilihan kalian. Itu oke nggak? Oke banget kan? Oke, ayo lanjut lagi jalan-jalan. Ini food court-nya guys. Kalian bisa lihat banyak banget orang yang makan di situ masih pada nggak pakai baju. Kenapa? Karena habis makan mereka nyemplung lagi ke kolam. Jadi biar praktis gitu. Nah ini menunya ada tertulis dalam 4 bahasa. Bahasa Hongaria, Bahasa Rumania, Bahasa Polandia, dan Bahasa Slowakia. Karena negara-negara tetangga ini dekat banget. Harga makanannya cukup murah. Yang paling mahal, Rp 90.000 itu paha bebek panggang dengan kentang dan apa tuh? Parsley itu. Itu Rp 90.000 untuk ukuran sini masih murah banget guys. Untuk kalian yang bosen lihat orang-orang setengah telanjang bisa datang ke sini, ke danau buatan ini. Ini tepat di sebelah swimming kompleksnya. Jadi bisa jalan aja kayak kita. Dan di sini ada water bicycle atau sepeda air. Ini bisa disewa maksimal 3 orang. 3 atau 4 orang kalau nggak salah. Dan ini jalannya pakai pedal. Jadi kayak sepeda gitu guys. Nah, sekarang saya tunjukin kayak orang di depan kita ini. Jadi gitu deh cara nyetir sepeda airnya. Ini ada mini golf untuk anak-anak kecil sih sebenarnya tapi banyak juga bapak-bapak yang ikut ya. Jadi kayak gini. untuk anak-anak kecil-kecil yang pengen belajar main golf. Oke, sekarang ada kapal bajak laut. Di sini kita naik aja. Kurah-kurah jadi bajak laut. Gini pemandangan Gini pemandangan dari atas kapal bajak laut yang saya naiki. Orangnya banyak banget yang renang. Dan ini hanya salah satu di antara sekian banyak kolam renang yang ada di kompleks ini. di sebelah kanan saya ada kolam renang. Saya berdiri di tengah kapal di atas kapal bajak laut. Dan di sebelah kiri saya ada danau yang tadi kita lihat. Ini ada mojito. Ini kayak cocktail gitu guys. Saya suka banget. Kalau kayak gini ada tandanya alkohol mentes. Ini artinya alkohol free. Oh ini ada bahasa Inggrisnya. Ya, alkohol free. Jadi halal boleh pesen. Kalau yang kayak gini. Ini ada alkoholnya. Yang lebih mahal ada alkohol. Yang murah alkohol free. Kita coba satu ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Pink saya udah jadi. Ya, di dalamnya kayak gini guys. Ada potongan-potongan lemon. Ini ada pulp-nya. Bahasa Indonesia-nya pulp apa? Pulp lemon disini. Banyak banget. Enak juga. Ternyata air yang dimasukin tadi air soda. Agak asem sih sebenarnya. Tapi masih oke. Seger. Apalagi kalau cuaca lagi panas kayak gini. Ini ayah lagi mau pesen langgos. Street food paling terkenal di hotel. Ini adalah langgos. Street food paling terkenal di hotel. Ini adalah langgos. Street food paling terkenal di Hongarria. Yang plain. Ini punya mat. Jadi plain gak ada toppingnya sama sekali. Mat suka yang plain ya mat. Ya. Enak gak? Enak. Enak. Tapi ini masih panas banget. Ini rasanya persis kayak cakwe di Indonesia. Persis banget. Terus yang ini punya saya ditaburi sama bawang goreng. Enak lah pasti. Tapi masih panas nanti kita coba. Matt udah selesai berenang. Sekarang kita lagi makan siang. Budget. Tadi beli langgos. Ini yang kayak gini. Satu buah. Tadi harganya cuma 25 ribu rupiah aja. Matt makan yang polosan. Gak pake topping ini. Matt kayaknya capek banget. Udah pengen pulang. Kamu capek ya Matt? Iya. Mau pulang ya? Iya. Jadi setelah selesai makan nanti kita langsung pulang teman-teman. Makasih yang udah nonton ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Ayo gimme lotsa spaghetti. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye. Matt say bye. Ikut kita di masa depan videonya. dulu biin. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.